Presiden Rusia Vladimir Putin diklaim akan mengubah doktrin nuklir Rusia. Langkah itu diambil sebagai respons eskalasi yang dilakukan Barat di perang Ukraina. Rencana tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov, pada minggu 1 September 2024. Pernyataan Ryabkov itu pun menjadi sinyal jelas akan adanya perubahan doktrin nuklir yang akan dilakukan. Ryabkov mengatakan keputusan tersebut berhubungan dengan peningkatan eskalasi dari Barat yang disebutnya sebagai musuh dalam konflik di Ukraina. Musuh menuding Barat menggunakan Ukraina sebagai proyeksi untuk meningkatkan perang terhadap mereka dan menimbulkan kekalahan strategis pada Rusia. Sebagai informasi, doktrin nuklir Rusia yang berlaku saat ini ditetapkan dengan dekret Putin pada 2020. Merujuk doktrin tersebut, Rusia bisa menggunakan senjata nuklir jika menerima serangan nuklir dari musuh atau serangan konvensional yang mengancam eksistensi. Beberapa analis militer Rusia yang agresif juga telah menekan Putin untuk menurunkan ambang batas penggunaan nuklir. Hal itu dilakukan agar menyadarkan musuh-musuh Rusia di Barat. Jika perubahan doktrin nuklir sesuai dengan keinginan mereka, maka dikhawatirkan bisa memicu perang nuklir. Sementara itu, Putin mengungkap doktrin nuklir merupakan instrumen hidup yang bisa berubah tergantung situasi dunia. Sejak invasi dilancarkan pada Februari 2022 lalu, Putin terus mengancam siapapun yang berusaha mengganggunya akan mendapatkan konsekuensi yang tak pernah dihadapi sebelumnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!